Intro Halo teman-teman di seluruh Indonesia Kembali lagi bersama aku di channel Bani Sitanga Jadi hari ini kita mau masak opor ayam Karena hari ini kan ada di teman-teman yang beragama muslim Idul Ade ya Selamat menjalankan hari raya Idul Ade Jadi ini aku mau kasih mereka coba opor ayam dulu Oke stay tuned Jadi teman-teman ini aku bahannya udah persiapin Ada kencur, ada cengkeh, ada kayu manis, serai, ketumbar, jinten, lingkuas, daun jeruk Bawang putih, jahe, bawang merah, gemirik Ini juga ada santan Satu yang ini yang ini tuh santannya yang kental Yang ini yang encer Dan ayamnya udah aku masak dulu tadi Ayamnya udah selesai Jadi aku tinggal blender ini terus bagian nanti ini digeprek aja Blender terus masuk santannya terus ditumis Udah tinggal tunggu masak nanti disini Oke Jadi ini sekarang kita mau tumis bumbunya Jadi sekarang ini kita mau tumis bumbunya Ya tadi aku lupa bilang Ada pakai apa namanya Pakai kunyit juga Aku taruh kunyitnya Aku gak punya yang fresh yang segar Jadi ini aku pakai kunyit yang bubuk Ini ditumis sebentar nanti Jadi kita tumis Jangan lupa masukkan Jangan lupa masukkan ini Apa namanya Daun jeruknya Cengkeh Kulit manis Ketumbar sama jentennya juga bisa langsung disini Tergantung ya bisa disini nanti bisa disini Ini cara gue aja masak Serehnya juga Sereh Ditumis Wangi Nah kawan-kawan Ini kan udah mulai wangi dia tuh Sudah layu Kita bisa masukkan Kan tadi aku punya dua santan Satu santan cair Ini santan cairnya Masukkan Tunggu sampai mendidih Satu lagi santannya Santan yang kental tadi ya Jadi Kedua santan ini Dari satu buah kelapa Jadi setengah Setengahnya Aku buat yang encer Setengahnya aku buat yang kental Nah ini udah mendidih Terus Ini ayamnya Ini aku matikan dulu Indahin sini aja Terus kita masukkan ke ayamnya Ini kan ayamnya Udah airnya udah kurang Nah ini aku masukkan ke sini Terus diaduk Aduk-aduk Biar meresap dia Ini bisa kita kasih garam Setengah sendok Satu sentok Terus lada Kita aduk-aduk Jangan lupa Rasanya dicobain ya Diburah pula kalian Temerdain Gak enak nanti kalian bilang Nah ini setelah akhir aku masukkan Apa namanya Santan kental Duh ini tinggal nunggu ini Oke Jadi ini kawan-kawan udah matang ya Tinggal makan kita Yang perlu bakar masak nasi Itu masak nasi Jadi ini udah bisa disisihkan Jadi kita tinggal nunggu nasinya Oke Kita mau makan dulu nanti Stay cool Jadi teman-teman Ini Tania mau cobain Ini dia Soto Soto Okurayamnya Dia makan pakai nasi Dia udah lapar Nasinya disana belum matang Kebetulan ada nasi sedikit Uli disana Uli Uli Hello Hey 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 Panda Hello 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 It's hairy pandas Carabandu Mhmm Maksis 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 I want more soup, if you didn't put so much coconut, it wouldn't probably be so fat, so I would be able to eat it like soup, I already like soup, so there is a lot of water. You have to use the bowl, there is a lot of water. Well since I'm in a hurry, I took what I found first. I thought I wanted to eat longtong, I thought it would be bad. Tanya wants to meet in a meeting, there is a meeting to work. Tata, I don't want to eat it. What? I don't want to eat it. I want to eat it. And the flavor is not spicy. Tato, Tato, Tato. 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 You want to eat it? Yes, Tato. What? What do you want? I want to eat it in a meeting. Camera. What do you want? Camera. Camera. Camera, it's fine, it's fine. Why do you want to eat it? Why? Ha 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 ha. You want to drink, we'll let it go. fully food to the summer and amazing ini tidak terlalu, tapi kamu makan sedikit dan itu cukup untuk kamu yang terbaik karena kamu tidak terbaik dengan itu jadi kamu ingin makan lebih banyak? saya ingin mempunyai tempat di tempat ini yang akan mempunyai makanan itu, dan setiap kali kamu akan makan dan menikmati jadi teman-teman, mari kita tanya dulu bagaimana pendapatannya jadi? 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 makanan itu adalah makanan yang berbeda, bukan? ya saya suka saya suka saya sudah bilang bahwa ini adalah salah satu hal yang saya telah mencoba yang saya telah mencoba ini sangat sukar, sangat baik, sangat sukar tapi saya tidak akan makan setiap hari ini sangat sukar tapi menarik, jika kamu tidak mempunyai banyak tempat di rumah, kamu tidak mempunyai jadi teman-teman itu dia pendapat Tania semoga kalian terlihat karena mereka, wih, dia mau pakai kursinya karena mereka, karena Tania, apa namanya, pertama kali jangan makan dan dia langsung suka makan seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya makin banyak lagi video yang akan kami buat terima kasih Horas dari Indonesia tanpa sangat menikmati Terima kasih.